Intro Bagi kalian yang belum menonton part 284 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru Dan jangan lupa siapkan kopi susu gula teh serta sembako biar komplit dan aturlah headset biar kalian nyaman Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya Berdasarkan pada episode sebelumnya Muruto Toneri dan Daimon mengejar Amado yang membawa Eida dan Sumire Mereka melihat Amado memegang buah sinju yang diberikan oleh Kaguya Muruto berpikir Amado akan memakannya Namun ternyata tidak benar Amado kemudian menyimpan buah itu ke sebuah peti kecil dan menyimpannya Setelah itu Amado pergi begitu saja meninggalkan Kaguya, Otsutsuki, dan Delta Muruto dan lainnya segera mulai menyelidiki area tersebut Berusaha mencari tahu untuk melepaskan Eida dan Sumire Muruto berkata Toneri Sensei, kita bisa saja melawan Kaguya Dengan kekuatan kita saat ini Kita masih bisa mengalahkannya Tapi Toneri berkata, sabar jika begitu Amado bisa kembali kapan saja Apakah kau mau mengambil resiko terhadap Eida dan Sumire? Karena perkataan Toneri Mereka mencari petunjuk yang bisa membantu dalam misi mereka Namun tidak disangka Kaguya dan Delta pergi setelah Kaguya membuka portal Membuat Boruto berjalan di sekitar lokasi mendekati Eida dan Sumire Untuk melepaskan rantai yang mengikat mereka Mereka melihat tanda-tanda yang tidak biasa Toneri mendekati sepotong tanah yang tergali secara aneh dan mulai melihat lebih dalam Ketika dia mencari-cari di dalam tanah Tangannya menyentuh sesuatu yang dia pikir bulat tapi bukan tekad Dengan hati-hati Dia mengangkat benda tersebut dan menunjukkannya kepada Boruto Untuk melihat apa yang telah dia temukan Toneri memegang sebuah medali yang ternyata berbentuk segitiga Yang tampak sangat kuno dan berlumur dengan tanah dan bekas pertarungan Demon Yang bisa merasakan adanya kekuatan yang akan muncul berkata Mungkin ini adalah petunjuk terkait dengan Amado Boruto pun menambahkan Ini bukan benda biasa Medali ini tampak sangat tua dan tampaknya memiliki nilai sejarah Boruto menatap medali dengan serius Ini bisa menjadi kunci untuk memahami lebih lanjut apa yang terjadi disini dan siapa yang bertanggung jawab Eda dan Sumire yang sudah lepas dari rantai Mencoba memahami petunjuk yang mereka temukan dengan medali kuno itu Namun Sumire berkata Aku tidak ingat sama sekali tentang detailnya Namun kemungkinan ini adalah keterlibatan sebuah sekte yang disebutkan oleh Amado saat dia belum membuangku Namun tiba-tiba Boruto menghentikan pembicaraan mereka dengan tegas Jangan berbicara apapun kata Boruto Suaranya terdengar sangat serius dan penuh peringatan Semuanya terdiam seketika setelah mendengar perintah Boruto Angin bertiup kencang di sekitar mereka dan mereka merasa ketegangan di udara Boruto perlahan-lahan berbalik badan menghadap ke arah yang berlawanan Dan mengangkat lapak tangannya dengan memegang pedangnya Sambil melemparkan pedang yang cepat ke arah sebuah pepohonan dan semak-semak yang rindang di dekat mereka Serangan tersebut membawa daun-daun dan tanah terbang ke segala arah Menciptakan loncatan kekuatan yang hebat Seketika tiga bayangan misterius muncul dari semak-semak secara sekejap Boruto terkejut dan siap untuk bertindak saat tiga orang misterius tersebut tiba-tiba berdiri di hadapan mereka Dan sangat tidak terduga Karena ketiga orang itu adalah Itachi yang sedang memakai kagebunsin Paman Itachi, kenapa kau bisa kesini? Itachi pun berkata, aku pun tidak tahu Tapi aku sedang mencari orang yang bernama Amado Aku mencurigai dia Dan secara tidak sengaja aku tertarik sebuah portal dan tiba-tiba sudah ada disini Di sisi lain kita ke tempat Sarada berada Dimana dia masih melihat bayangan masa lalu yang ditunjukkan oleh Uchiha Naori Bahkan Sarada berkata Kenapa kau tiba-tiba datang dan memperlihatkan semua ini kepadaku? Uchiha Naori berkata Ini akibat kau menerima cakra dari ibu Katsuyu Karena dulu aku pernah bertemu dengan sang ibu Katsuyu Dan memintanya mengambil sebagian cakraku agar bisa menyebarkan tentang ini Dan ternyata kau orang yang mendapatkan cakra ibu Katsuyu Kau akan mengetahui kekuatan tentang bagaimana caranya menggunakan Izanami dan Izanagi Dan Uchiha Naori menghilang Sarada pun kembali ke tempat lembah naga Namun pandangan matanya sedikit kabur Dia pun pingsan tidak sadarkan diri Kemudian di tempat Naruto dan yang lainnya Nagato berkata Itachi telah pergi dari sini Dia menghilang entah kemana Tapi yang ku ketahui Dia sedang menyelidiki orang yang bernama Amado Naruto pun berkata Apa yang dia curigai dari Amado Nagato berkata Aku tidak tahu Tapi dari tindakan Itachi Dia tidak ingin meremehkannya Mungkin ada sesuatu yang dia temukan yang disembunyikan oleh Amado Itachi mengatakan bahwa dia sedang berjalan di gerbang desa Kumogakurai Pada malam hari di perbatasan desa Kumogakurai Empat Jounin penjaga perbatasan Yang biasanya dijuluki sebagai pilar keamanan Menjalankan tugas mereka dengan tekun Mereka berdiri di tempat yang gelap dan terpencil Mata mereka memandang ke arah hutan yang mengelilingi desa Malam itu ketenangan di perbatasan terganggu Tiba-tiba ketika mereka melihat sesosok wanita Dengan rambut panjang bergelombang muncul begitu misterius Wanita itu segera menarik perhatian para Jounin Seolah-olah bayangan telah menyelimuti langkahnya Dia melangkah maju tanpa bunyi Siapa kau salah satu Jounin Bertanya dengan suara hati-hati Ketegangan terasa di udara Mereka merasa ada yang aneh dengan wanita ini Namun sebelum wanita itu menjawab Dia dengan cepat berubah menjadi serangan mematikan Bayangan di sekitarnya mulai meloncat dan membungkusnya Menciptakan senjata-senjata bayangan yang ganas Serangan bayangan terarah ke arah para Jounin Segera terjadi perlawanan sengit di bawah cahaya bulan pucat Para Jounin dengan cepat mengeluarkan senjata mereka Dan berusaha melawan serangan-serangan bayangan yang terampil Dan mematikan dari wanita tersebut Namun wanita itu terlalu hebat dalam menggunakan bayangan Untuk serangan dan pertahanan Membuatnya menjadi lawan yang sulit diatasi Saat pertempuran berlanjut Satu persatu Jounin tumbang Pertempuran berakhir dengan tiga Jounin yang meninggal Tersisa hanya satu Jounin yang sekarat dan terluka parah Dia merangkak mundur Kekuatannya hampir habis Wanita itu tersenyum dengan tenang Wanita itu berkata Sampaikanlah pesanku kepada Amado Bahwa aku sudah siap Aku sengaja membiarkanmu hidup untuk menyampaikan hal ini Pada Amado Dan wanita itu ternyata adalah Kaguya Otsutsuki Yang sedang mencari Amado Naruto pun sangat terkejut Kenapa Kaguya bisa mengenal Amado Kemudian daripada itu kita ke tempat Boruto Dei Montoneri Serta Eida dan Sumire Yang bertemu dengan Itachi Itachi mengatakan Bahwa dia menemukan seseorang yang diduga menjaga tempat ini Aku berniat ingin menyelidikinya lebih lanjut Boruto pun berkata Jika begitu kami akan ikut bersamamu Paman Mereka pun mengikuti Itachi dan sampailah ke sebuah tempat Tim Boruto terkejut dengan kedatangan kumpulan orang misterius Yang memakai topeng Shinigami tiba-tiba berdiri di hadapan mereka Salah satu orang yang memakai topeng berkata Kenapa kau memegang medali segitiga itu Kami mencarinya selama kurang lebih ribuan tahun Sekarang serahkan kepada kami Jika kalian ingin selamat Daemon berkata Lebih kalian pergi dari sini sebelum kalian lenyap dengan seketika Namun para manusia bertopeng Shinigami menggunakan sihir terkutub Mereka mengeluarkan banyak pasukan kegelapan Dan ini sangat persis seperti kekuatan Boruto Boruto pun mengeluarkan pasukan bayangannya Namun Boruto terkejut Semua pasukan bayangannya dilahap oleh para manusia bertopeng lewat mulutnya Jadi hal yang tepat adalah melawan mereka langsung Boruto mengencangkan otot-ototnya Bersiap untuk bertarung Dan berkata Kalian tidak akan bisa menyentuh medali ini Ucapnya sambil mengeluarkan pedangnya Ini pertarungan seperti penyihir dan shinobi Aku sangat bergairah untuk hal ini Kata Boruto Tim Boruto bersiap-siap untuk menghadapi orang bertopeng Shinigami yang tampaknya memiliki niat jahat Pertempuran yang sengit dan penuh tantangan tampaknya akan segera terjadi di tempat tidak dikenal itu Namun seseorang mengeluarkan Shiki Fujin Boruto sangat kaget Sialan Kenapa mereka bisa menggunakan Shiki Fujin? Itachi berkata Ini gawat Mereka tidak main-main melawan kita Toneri pun menggunakan mode chakra hijau tensegan dan menyerang mereka semuanya dengan cepat Sebelum Shiki Fujin menangkap seseorang Semua musuh tumbang seketika Dan Toneri membuka topeng tersebut Batapa kagetnya dia Ternyata orang itu adalah Amado Boruto pun terkejut Apa Amado? Kenapa dia bisa menggunakan kekuatan itu? Jadi dia sudah kau habisi Toneri sensei Tapi Itachi mengatakan Coba kau lihat ini Boruto Ternyata Itachi membuka semua topeng Shinigami Bertambah terkejutnya Boruto Karena setelah Itachi membuka topeng semua musuh Mereka memiliki wajah Amado Boruto sangat terkejut Sialan apa maksud dari semua ini Amado Dan episode ini berakhir Kita akan melanjutkan di video selanjutnya Kawan-kawan Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang Goodbye dah kawan-kawan Terima kasih telah menonton!